Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Giles. Giles dilahirkan di Atena Yunani. Ketika orang tuanya meninggal dunia, ia mempergunakan banyak walisan yang mereka tinggalkan untuk menolong orang-orang miskin. Tuhan mengadakan banyak mujizat dengan perantaraannya. Giles mendapati diri sebagai seorang pemuda yang amat terkenal dan dikagumi. Giles tidak mengendaki pujian dan kemasyuran ini sama sekali, maka agar dapat melayani Tuhan dalam hidup yang tersembunyi, ia meninggalkan Yunani dan berlayar ke Perancis. Di sana ia hidup seorang diri dalam kegelapan hutan. Ia membuat tempat tinggal dalam sebuah kuah dibalik semak pelukar yang rimbun. Giles hidup tenang di sana, aman dari bahaya, besar kepala mendengar dirinya dipuji. Tetapi suatu hari, seorang raja dan para pengawalnya pergi berburu ke hutan itu. Mereka mengejar kijang yang biasa datang ke kuah Giles. Kijang itu lenyap dari pandangannya dan mereka masuk ke dalam kuah Giles yang tersembunyi di balik semak pelukar yang rimbun. Salah seorang pengawal raja membidikan anak panahnya ke rimbunan semak dengan harapan anak panah itu mengenai kijang. Ketika mereka menyebabkan semak pelukar, mereka mendapatkan Giles duduk terluka oleh anak panah. Siapakah engkau dan apa yang engkau lakukan di sini? Tanya raja. Santo Giles menceritakan kisah hidupnya kepada mereka. Setelah mendengarnya mereka mohon pengampunan, raja mengutus para tabibnya untuk merawat luka santo kita. Meskipun Giles memohon agar ditinggalkan seorang diri saja, raja sungguh merasa kagum kepadanya hingga raja kerap datang menjenguknya. Giles tidak pernah menerima hadiah-hadiah raja. Akhirnya ia setuju raja menerikan sebuah biara besar di sana. Giles menjadi pemimpin biaranya yang pertama. Biara ini menjenguk terkenal hingga seluruh kota datang ke sana. Sebuah kota kecil kemudian tumbuh di sekitar biara. Dan setelah kematian Giles, makamnya di biara itu menjadi tempat siara. Banyak mujijat dilaporkan terjadi. Biara ini kemudian hari dikelola oleh para benedektin. Wafat antara tahun 710 oleh sebab alamiah perayaan 1 September. Salam kasih terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton.